Wah, iya mah sumur jaman Belanda juga nama sahabat Ula di cakap Bisinya silahkan, enggak aduh nak Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat niat kuring dimanapun berada bagaimana kabarnya Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan sekarang saya sedang berada di kampung Sukamaju Alhamdulillah pisan ya, mantap luar biasa Jadi ini mah kampungnya memang bener-bener suka maju Jadi tidak suka mundur Seperti itu Yang dimana juga sekarang ini di kampung Sukamaju Sedang turun hujan sahabat Tapi hujan-hujan gini ya Alhamdulillah Ini saya ditemani oleh istri saya Masya Allah Ternyata enakan pisan ya Perkampungannya Jadi masih kene asri seperti ini Barusan mah sahabat ini hujannya lumayan cukup deras ini mah Oh mani pekerdugan pisan Oh mani pekerdugan pisan Oh mani pekerdugan pisan Kalau di perkampungan ini mah sahabat jadi terletak di jeruk kebon di dalam hutan lewung seperti itu ya. Jadi untuk rumahnya pun kalau di sini mah aclo-acloan seperti biasa lah sahabat kalau di perkampungan mah. Jadi pasti gue gunculukan. Dan ini mah sungguh mantap luar biasa ya. Jadi kebonnya ya mah dimanfaatkan untuk menanam pohon manggis. Tapi iya teh sahabat karunya pisan. Karena sekarang mah ini teh manggisnya bakal lila ke buah hanana. Karena kalau manggis mah dibutuhkan kemarau yang lumayan cukup panjang. Supaya buah nating paracenghul. Kalau seperti ini mah hese. Jadi ngorak doi ngorak doi pucuknya teh. Aduh. Aduh coba liat sahabat ya. Disini teh asa kumaha gitu tah. Asa siun siun kumaha. Masih ente mah. Tapi enak kan. Enak kan? Oh alhamdulillah sahabat. Jadi kalau istri saya mah tidak siunen. Tapi malah enak kan kalau dibawa ke yang hyum-hyum seperti ini. Dan ini mah terlihat daun manggisnya teh jika kumahnya jika ayah panyakitan sahabat tuh jika rektarutung. Seperti warnanya itu jadi seperti merah-merah seperti itu tuh. Tuh ya. Rektarutung. Wah dan terlihat disini ada kandang domba. Uh resepisan ya. Ini mah sampai panjang kesana tuh. Kandang dombanya. Jadi kalau disini mah sahabat masyarakatnya selain ke kebun dan ke sawah juga memelihara peternakan tuh. Seperti domba ya. Kebanyakannya sih domba. Kemudian apa disini mah. Kerbau mungkin sapi ada mungkin. Perkampungan ini mah meniasa ti isin sepi jempling. Tuh kita teh sudah mau sampai sahabat. Di sebelah sana tuh terlihat tuh. Ada rumah-rumah ya. Tuh sahabat jadi seperti ini ya. Untuk perkampungannya. Ini ada di lereng pegunungan. Yang dimana disana itu adalah gunung. Jadi ini teh tepat di bawah pegunungannya. Ada rumah-rumah dan pemukiman warga disini. Dan untuk rumahnya sendiri. Kalau disini mah kebanyakannya sudah permanen. Ternyata meskipun di Najero Lewung. Di dalam hutan seperti ini ya. Tapi Alhamdulillah untuk perkembangan dalam hal ekonominya mah. Tidak tinggal hentuin. Jadi tidak tertinggal. Wah sumur. Oh ianya sumurnya. Wah. Iya mah sumur zaman Belanda juga nama sahabat. Tuh. Hei. Siun ini mah sama nih badan kepisan ini mah sumur teh. Wah ini mah memang sumur tua sahabat. Jadi bukan gedung saya yang tua ini mah sumurnya juga sumur tua. Para ringisnya. Tuh. Sudah seperti ini. Dan terlihat ini mah sisa-sisa bekas membuat sapu lidi ya. Ini mah berbahan dasarkan daun dari pohon aren. Atau daun kawung. Kamaran lain temenis secara pikirnya. Barobo. Barobo. Memang hujan-hujan ini gini mah. Enak nama obonya mahnya. Hehehe. 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 Perkampungan ini mah sahabat. Memang syarik syuk ya. Dalam arti disini mah tidak memiliki pemandangan alam. Namun disini mah ternyata sangat tenang. Jadi disini mah memiliki ketenangan yang memang sangat luar biasa. Mani sepi jempling gitu tah. Pumah mah. Oh di petis atau sagung gitu emal enak mah. Iya emal acan atau sagung gini. Oke terserah dagung andainya. Udah dicakap. Disini silahkan gak duh na. Alah alah. Proba sumur di dia mah. Banyak sumur ternyata. Jadi kalau disini mah sahabat untuk airnya sendiri. Jadi bukan melalui saluran irigasi. Dan tepuk gaun juga namah. Jadi ini mah mengandalkan dari sumur. Seperti untuk mencuci baju. Ataupun dikonsumsi ya. Jadi dari sumur. Namun misalnya sumur naga saat sahabat dipakai micin runtah. Tuh seperti itu ya. Selamat menikmati. Dan ini mah sepertinya rumah terujung ya sahabat disini nih. Dan memang betul ya. Rata-rata sudah permanen. Hampir permanen semuanya. Biasa amang konten. Hujan-hujan gini mah. Kalau ada warung mah sahabat. Jadi kita berhenti dulu. Kita jajan dulu ya. Asah yang ngopi itu terkuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.